ini adalah setup untuk lokasi syuting YouTube saya atau semua konten saya itu setupnya seperti ini yaitu disini ini untuk meja meja nya disini biasanya saya naruh peralatan peralatan gambar kertasnya di sebelah sini itu ini kayak kuas-kuas tintanya dan peralatan-peralatan gambar masing-masing seperti ini pencil lah drawing pen tinta dan was lalu ini ini HP untuk referensi gambar ya kalau kayak begini biasanya saya live ini nanti apa HP nya saya taruh sini lalu gambarnya disini dan disini nanti saya jadikan tempatnya untuk referensi jadi nanti bisa bisa lihat sambil bisa lihat sambil gambar dan konsentrasi nggak pecah terus apakah ini tripodnya pakai tripod meja seperti ini ini tidak ganggu tidak ganggu pengelihatan karena tidak langsung di depan tidak langsung di depannya kita ketika 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 gambar jadi kalau diposisikan mungkin kelihatannya seperti ini seperti ini dan nanti saya bisa lihat sekilas ke atas apakah nanti ada teknikal error atau enggak ketika live atau ketika gambar dan ini dipasangin jadi kalau ada suara-suara nggak jelas itu harus selalu dari dipasangin ini untuk untuk sumber cahaya ini saya pakai dua lampu yaitu lampu belajar sama lampu lampu 15 watt yang ini 5 watt yang ini 15 watt kenapa pakai dua sumber cahaya karena kalau saya pakai satu satu lampu aja yang ini atau satu satu yang itu saja itu nanti tidak cukup jadi nanti ada kayak menghasilkan menghasilkan bayangan ya apa di titik kamera itu ada bayangan contohnya kalau kayak gini ya ini jadi kalau aku gambar nanti ada ada bayangan ada bayangan disini jadinya nanti itu waktu editing atau waktu waktu saya gambar pakai time slip itu sangat-sangat menggabung sama juga kalau yang ini dimatikan seperti ini nanti ada bayangannya seperti ini dan selain karena ini jelek di bayangannya itu juga seringnya itu ketika kalau satu sumber cahaya itu nanti kadang-kadang di sininya itu itu warnanya enggak murdi putih tapi kadang-kadang ada kayak nuansa birunya atau agak kuning kecoklatan seperti itu ya ini aja karena seperti ini kelihatannya bagus tapi sebenarnya dulu itu pernah eksperimen beberapa kali itu juga hasil warnanya itu tidak konsisten jadi saya pakai dua sumber cahaya jadi kalau ini karena HP saya termasuk HP 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 jadul yang berang jadi jadi butuh butuh pencahayaan lebih tapi kalau HPnya bagus pun kelihatannya juga juga oke dan nanti untuk penempatan lighting dan lain-lain itu ya tergantung tergantung kalian sendiri kenapa nggak pakai ring light karena karena tempatnya sempit jadi kalau saya pakai ring light itu nanti saya nggak bisa naruh-naruh barang keretaan seperti ini ini saya taruh seperti ini itu karena tujuannya biar ketika saya duduk di sini itu sudah 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 langsung siap untuk menggambar seperti nggak perlu nggak perlu harus menata luar nanti harus perlu menata lokasi jadi tinggal kalau saya duduk tinggal langsung gambar gitu aja dan ini juga untuk untuk apa tempat yang biasanya gambar saya kasih waktu lima menit gitu pakai ini itu sih dari saya kalau sebenarnya yang paling ideal yang paling bagus itu syutingnya di siang hari aja karena kita bisa pakai cahaya matahari cuma kan karena cuma kan tidak semua orang kan bisa bisa syuting siang hari tidak semua orang bisa punya waktu luang banyak di siang hari jadi kalau mau setup tempat untuk gambar atau untuk syuting untuk konten menggambar itu ya banyak hal yang perlu diperhatikan tapi kalau untuk saya yang yang hanya punya waktu di atas jam sembilan malam ini sejauh ini untuk saat ini adalah ini adalah setup terbaik saya dan ketika pertama saya mulai saya nggak pakai setup yang seperti ini ada ada setup setup yang sebelumnya yang nanti bisa saya perlihatkan di video-video yang lama dan itu pun juga kelihatan karena dulu ini masih 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 bersih tapi setelah ada setengah tahun lebih pakai kita kita sendiri kayak gini nanti saya perlihatkan dan saya memang suka suka tempat yang beratakan seperti ini untuk peralatannya saya sederhana 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 saja saya ini kebanyakan itu yang drawing pen pen seperti ini tuh di tapi untuk yang ini tuh saya nemu di di perpustakaan atau dimana gitu saya nemu dan sampai sekarang masih saya pakai ini juga hasil nemu ada saya sendiri juga punya satu set peralatan gambar sih cuma karena terlalu bagus jadi saya sayang untuk memakainya aja seperti itu aja sih untuk untuk setup tempat gambar saya yang terbaik yang sejauh ini yang biasanya saya pakai tapi sebelumnya itu saya nggak pakai setup seperti ini mungkin akan saya perlihatkan di video setelah ini saya akan saya perlihatkan lagi yang lainnya selamat menikmati